Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Sosial P3A menganggarkan bantuan langsung tunai atau BLT subsidi bahan bakar minyak atau BBM sebesar 1,5 miliar rupiah bagi masyarakat terdampak kenaikan BBM. Berdasarkan data dari Dinas Sosial P3A, terdapat sekitar 2.500 yang akan menerima BLT subsidi BBM itu. Ribuan penerima itu meliputi nelayan, pelaku MKM, dan pelaku ojek online. Kepala Dinas Sosial P3A Sumedang, Ahmad Zulkarnain mengatakan, anggaran tersebut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Sumedang. Rencananya, pencairannya pada bulan Oktober mendatang dengan rinci yang dibagikan 3 tahap, setiap penyerahan sebesar 200 ribu rupiah, sehingga total menerima 600 ribu rupiah. Itu, untuk di BBM itu, BBM itu ada dua, satu itu di Lekomotor Alephbos, dan itu datanya itu penerikatan penerikian pelanggung dari Kementros. Tafiki Dayat, Syahid Mujitahidi, KMA Visu, melaporkan. Terima kasih telah menonton!